Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Arifong pada kesempatan kali ini saya berbagi tutorial cara fermentasi sekam padi mentah dicampur dengan kokopit menggunakan EM4 untuk campuran media tanam ya sekam padi mentah ini cukup mudah ditemukan ya karena mayoritas di Indonesia atau khususnya di Jawa itu mayoritas orang itu makanan pokoknya adalah nasi ya jadi ini sangat mudah ditemukan bisa di tempat penggilingan padi itu sangat banyak ya kemudian disini ada gula gula pasir ini fungsinya untuk makanan dari bakteri baik ini ya yang terkandung dalam EM4 ini jadi bisa menggunakan gula pasir bisa menggunakan gula merah atau campuran madu ya bisa ini menyesuaikan ukuran dari takaran ini ya dan ini kokopit atau kulit kelapa sebut kelapa yang sudah dihancurkan ya disini saya menyiapkan air setengah liter ya karena ini kebutuhannya sedikit jadi menggunakan takaran setengah liter saja jangan terlalu banyak karena nanti sayang kalau berlebihannya banyak ya mau bajir ya nah disini ini EM4 ini fungsinya yaitu untuk mengurekan ini ya jadi fermentasi ini bahan organik mempermentasi bahan-bahan organik menjadi unsur-unsur organik di dalam tanah nantinya ya menjadi unsur organik jadi ini bisa menyeburkan tanah menyeburkan tanaman ya ini juga mudah ditemukan di toko obat ini banyak ya dan harganya juga cukup murah nah kita juga menyediakan wadah untuk wadahnya ini usahakan bersih ya jadi jangan ada bekas kayak pupuk kimia atau pupuk apa ya jadi harus benar-benar steril ya karena kalau ada campuran kimia lain takutnya bakteri-bakteri yang terkandung dalam EM4 ini dia akan mati langsung saja ya untuk takarannya setengah liter air air bersih kita masukkan cukup setengah saja ya maksimal penggunaannya satu satu tutup ini kita kasih setengah saran dari saya untuk menjaga agar bakterinya tidak kekurangan makanan ini kita menggunakan gula pasirnya 2 sendok teh jadi memastikan bakteri yang ada di dalam EM4 ini tidak kekurangan makanan kita aduk ini pastikan sampai gulanya larut ya sebetulnya untuk sekam padi ini sekam padi mentah itu dapat langsung digunakan cuman risikonya nanti beberapa hari setelah digunakan untuk media tanam itu akan tumbuh gulma jadi kayak rumput kayak tanaman padi jadi akan mengganggu tanaman yang kita tanam jadi lebih baik kita fermentasi dulu dan sisa sekam padi mentah ini banyak bakteri-bakteri yang merugikan tanaman kita makanya kita fermentasi dulu agar lebih aman kita masukkan ke wadah ini campuran sekam padi sama kokopit ini ini sangat cocok banget ini untuk tanaman kayak bunga tanaman hias kayak gitu ya ini sangat subur jadi sangat menyuburkan ya menyuburkan bunga yang kita tanam ya mari kita semprotkan begini caranya seperti ini caranya ya sangat mudah kita beber dulu ya pastikan ini basah semua ya selamat menikmati nah ini udah basah semua ya guys kalau sudah basah semua tinggal kita campurkan dengan kokopit ya ini perbandingannya perbandingan ini 1 banding 1 ya selamat menikmati selamat menikmati ini sudah tercampur ya tinggal kita masukkan ke wadah ya kalau untuk wadah bisa menggunakan kresek atau menggunakan karung ya karung bekas kresek bekas langsung kita masukkan saja ya selamat menikmati tinggal kita simpan di tempat yang teduh proses fermentasi ini minimal 10 hari ya semakin lama dia akan semakin bagus untuk media tanam nah ini saya sudah mempunyai fermentasi sekampadi mentah campur kokopit yang sudah didiamkan selama 5 hari ini ya ini baru 5 hari coba kita lihat ya seperti apa hasilnya jadi sesekali kita boleh ngebuka ya nah jadi ini tekstur sekampadinya sudah mulai lunak ya jadi kalau diremas itu sudah tidak menusuk ya beda dengan sekampadi mentah kalau kita remas dia akan menusuk kulit tangan kita ya kalau ini sudah lembut jadi ini fermentasinya ini bagus ya padahal baru 5 hari nah kalau untuk fermentasi ini bisa menggunakan campuran daun kering ya jadi bisa kokopit bisa juga daun kering daun kering yang kita remas yang kita agak lembutkan ya dicampurkan dengan ini ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat salam satu hobi salam pecita tanaman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati